Sementara pemisah menjelangkut kemerdekaan Republik Indonesia, DPRD Kopatan Cianjur di ruangan rapat paripurna DPRD cuma siang menyelenggarakan rapat paripurna istimewa DPRD dengan agenda menegarkan pidato kenegaran Republik Indonesia melalui siaran media televisi nasional. Dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-74 tahun, DPRD Cianjur melaksanakan sidang paripurna istimewa dengan agenda mendengar pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di ruang rapat paripurna DPRD Cianjur Jumat Siang. Sidang tersebut dipimpin langsung oleh pimpinan sidang sementara DPRD Kabupaten Cianjur Andri Suryadinata. Dengan dihadiri PLT Bupati Cianjur Herman Suherman serta jajaran muspida dan muspika Kabupaten Cianjur sidang paripurna berlangsung selama 2 jam. Setiap menjelang peringatan hut kemerdekaan paripurna istimewa, sidang istimewa perlu dilaksanakan oleh seluruh aparatur pemerintah dan anggota DPRD karena sangat penting mengikuti pidato kenegaraan Presiden tersebut. Pidato tersebut dapat memberikan berbagai informasi aktual serta langkah dan kebijakan yang sudah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah agar dijadikan pedoman oleh semua pihak terutama dalam upaya menyukseskan kebijakan ekonomi daerah, keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta program kegiatan prioritas daerah. Sampai terima kasih ya, dan hormilahkan paru komunikasi di dunia daerah bersama seluruh ketua dan wakil ketua serta anggota DPRD dan Cianjur kita mendengarkan pidato Presiden tersebut. Kita patut bersyukur menampai kebijakan terutama ada reformasi-reformasi mengenai krisisah, kreplasi dan juga yang lainnya. Tentunya ini menjadi acuan kita dalam kebijakan yang masih akan datang. Menurut beberapa anggota DPRD Kabupaten Cianjur, mendengarkan pidato kenegaraan Presiden adalah salah satu pesan moral yang harus semua kita lakukannya itu dengan selalu bersemangat dan bekerja keras untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Ini akhirnya ini kita mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Indonesia dan juga kesan biaya yang selalu bersemangat dan bersemangat ini bisa membawa semangat. Saya akan disampaikan Pak Presiden Indonesia membawa semangat kita di Kepakan Cianjur untuk semangat bangsa yang baik khususnya warna Republik Indonesia. Selain itu, seluruh anggota DPRD Kabupaten berharap dengan memontum peringatan Hari Kemerdakaan Republik Indonesia yang ke-74 ini, khususnya di Kabupaten Cianjur dapat membangun Cianjur dari berbagai aspek pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian agar lebih mensejahterakan rakyatnya. Heri Setiawan, Bandung TV